Elektabilitas Ganjar Pranawo kokoh di urutan pertama dalam survei yang dilakukan Sehful Mujani Research Center atau SMRC pada bulan Desember 2022. Sementara, ex-Kubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyalit Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di peringkat ke-2. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menduduki peringkat ke-4. Sehingga, elektabilitas tokoh lain sebagai capres dalam survei ini juga tidak begitu signifikan, hanya di bawah 2 persen. Sebelumnya, pada survei yang dilakukan pada bulan November 2022, Prabowo masih menduduki posisi ke-2. Elektabilitas Anies semakin melonjak pada bulan Desember 2022. Denny menyebut, hanya Ganjar, Anies, dan Prabowo yang elektabilitasnya paling kompetitif untuk menjadi capres. Survei SMRC sendiri dilaksanakan dengan wawancara tatap muka pada 3 hingga 11 Desember 2022. Total sampel responden yang diwawancarai secara valid berjumlah 1.029 orang. Adapun, margin of error survei diperkirakan kurang lebih 3,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Denny Irfadi menjelaskan, SMRC melakukan simulasi capres semi terbuka dengan menyediakan 40 nama kepada responden. Terima kasih telah menonton!